Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, how are you today guys? Semoga dalam keadaan baik-baik aja kalian, semoga sehat-sehat aja, dan rezekinya yang susah semoga dipermudah ya guys, amin ya robbal alamin. Nah guys, kali ini guys, kebetulan saya sudah melihat dari berbagai artikel, dan di Al-Quran pun juga ada guys, story kali ini guys. Nah, ini menceritakan guys tentang kisah kota maksiat yang diazab oleh Allah SWT. Berikut ini ada 6 kota yang udah saya rangkum ya guys ya. Nah, tanpa basa-basi lagi guys, kita langsung ke story-nya aja ya guys ya. Let's go! Yang pertama guys adalah kota Pompei guys. Kota Pompei ini guys merupakan salah satu kota maksiat yang ada di zaman Romawi kuno ya guys ya. Dan dia di dekat kota Napoli guys, yang saat ini terletak tepatnya di kawasan Campania, Italia. Pompei ini dipercaya terkena azab oleh Allah SWT, karena guys kota ini dikenal dengan kemerosotan moral di masa kekaisaran Romawi kuno. Bukan hanya itu aja guys, Pompei juga dikenal dan dipercaya sebagai salah satu kota maksiat di dunia. Terkenal dengan perilaku seks yang menyimpang, dan sangat marah mengumbar berbagai kegilaan dan kemewahan duniawi ya guys ya. Pergaulan bebas terjadi di kota ini guys, mulai dari lawan jenis dan sejenisnya, yang nyaris jadi kebiasaan masyarakat kotanya. Kota ini juga hancur karena letusan gunung Vesepius pada 79 Masehi ya guys ya. Nah, debu letusan tersebut menimbun kota Pompei, dan semua penghuninya sampai mengakibatkan kota ini hilang guys selama 1600 tahun sebelum ditemukannya kembali secara tidak sengaja guys. Tampak juga jasad-jasad manusia waktu ditemukan yang diawetkan oleh abu letusan gunung guys dengan berbagai bentuk. Oke next, yang kedua adalah kota Sodom ya guys ya. Nah, kota ini guys sebenarnya udah pernah saya ceritain guys, tapi dia judulnya itu tentang kisah Nabilud dan kaum Sodom. Nah, tempatnya ini yang akan saya ceritakan guys lokasinya. Menurut cerita yang beredar tentang perilaku menyimpang dari kaum Sodom dan Ngomorah ini di kawasan Laut Mati guys tempatnya. Ketika itu, tempat tersebut dihujani dengan batu belerang yang amat panas, dan mereka akhirnya terkubur lah guys selama ribuan tahun. Laut Mati sendiri adalah sebuah tempat paling rendah yang ada di muka bumi ini guys. Tingkat keasinan laut pun bisa mencapai sekitar 28-35% guys ketika laut lain yang memiliki 3-6% aja guys. Laut ini berada di area Jordan atau lembah Jordan yang berbatasan langsung dengan Jordania dan Palestina guys. Para ahli juga mengatakan bahwa tahun 1800-2350 sebelum masahi ada kehidupan di tempat tersebut guys. Dan para arkeolog juga mengatakan bahwa kehidupan itu mati karena gempa dan bebatuan yang menimpa mereka guys. Yang ketiga adalah negeri kaum Ad guys. Negeri kaum Ad ini juga terkenal dengan kota Maksiat yang berada di pegunungan Yaman. Tepatnya terletak di antara Aman dan Hadramaut di wilayah daratan yang menjorok ke laut dengan nama Asi Syir. Hampir seluruh kaum Samud para penduduk Ad dibinasakan oleh Allah SWT guys. Hal ini karena mereka hanya mengikuti hawa nafsu saja dan tidak pernah merasakan kepuasan atas segala kemewahan dan kemegahan yang diperoleh dan diberikan oleh Allah SWT guys. Karena itu mereka semua diazab oleh Allah SWT dengan angin dingin yang sangat kencang guys. Yang keempat adalah kota Madian Soleh ya guys ya. Nah kota Madian Soleh ini ditempati dengan sebuah kaum yang diasap oleh Allah SWT dengan cara mengeluarkan suara yang keras sehingga para penduduknya itu mati guys bergelimpangan. Hal ini karena penduduk kota ini selalu berbuat maksiat dan tidak mau meninggalkan kebiasaannya. Mereka selalu menyembah berhala guys. Nah Madian Soleh sendiri adalah sebuah kota kuno yang berada di bagian utara Hizas. Zaman dahulu kota tersebut dihuni oleh kaum Samud dan Nabatea guys. Mulai dari zaman Nabi Nuh sampai dengan Nabi Musa alaih salam. Dan tahun 2008 Madian Soleh ini ditetapkan menjadi situs warisan dunia pertama di Arab Saudi guys. Yang kelima guys adalah kota Bayah guys. Kota Bayah ini dikenal dengan Las Vegasnya jaman sekarang ya guys ya. Dan dia ini berada jaman pada kekaisaran Romawi kuno guys. Dan dia juga dijuluki kota ini sebagai surganya dunia guys. Sekitar 2000 tahun lalu di sana kalau ada kaum yang sangat kaya dan berkuasa mereka datang guys ke kota Bayah ini. Untuk memuaskan nafsu duniawi mereka di sana guys. Orang kaya Romawi menghabiskan akhir mereka di kota tersebut dengan tujuan untuk berpesta kora guys. Mereka yang memiliki kantong yang tebal dan memiliki kekuasaan membangun villa juga guys di sana. Di sekitar pantainya. Lengkap dengan sepah dengan kolamnya juga berlapis mozaik keramik yang berkilauan untuk memanjakan hasrat terliar mereka guys. Bahkan salah satu warga mereka memerintahkan untuk membangun nimpeum dan monumen batu yang berbentuk mirip gua dan dipenuhi dengan patung marmar guys. Entah karena kutukan Tuhan atau kejadian alamnya secara ilmu pengetahuan kota maksiat ini sudah melewati berbagai perubahan guys. Berbagai peristiwa vulkanik membuat kota yang satu ini sebagian besar wilayahnya terkubur di bawah laut guys. Sampai saat ini pun juga masih terkubur. Yang keenam adalah laut merah guys. Siapa yang gak kenal kan tentang kisah Fir'aun? Seperti yang kita ketahui bahwa Fir'aun dan pasukannya diazab oleh Allah SWT dengan cara ditenggelamkan di laut merah ini guys. Laut merah sendiri menjadi saksi kekuasaan Allah SWT dalam menyelamatkan Nabi Musa AS dari pasukan Fir'aun yang menjadi raja yang sangat zolim itu guys. Bahkan guys sejumlah penemuan membenarkan tentang kisah tersebut. Karena bentuk laut mati yang mirip seperti membelah lurus dan sudah ditemukan sejumlah bangkai kendaraan kuno guys yang ada di sekitar laut ini guys. Nah ini juga menimbulkan beberapa spekulasi bahwa disanalah tempat tenggelamnya Fir'aun itu guys. Oke guys gimana menurut kalian tentang cerita ini? Dan jika ada masukan silahkan di komen ya guys ya. Jadi saya bisa untuk evaluasi lagi supaya kedepannya lebih bagus lagi. Baiklah guys selesai sudah video saya guys. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Akhir kata saya ucapkan wabilahi topik wadhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like, and comment guys. See you next time next video. Bye.